Halo Cicero Mad Kitchen, mau bikin risoles Kita mau bikin isiannya dulu Untuk bumbunya saya pakai 1 sendok teh lada butiran Setengah cm pala Ini bumbu rahasianya ya, pakai pala sedikit aja Lalu lada dan palanya saya ulek halus dulu Penambahan pala itu bikin isiannya nanti jadi lebih mewah, lebih enak rasanya Saya tambahkan 8 siung bawang putih Saya juga ulek dulu Lada butiran, pala, bawang putih Lalu tambahkan bawang merah Bawang merahnya 12 siung Kalau kalian males ulek, bumbu ini bisa dihaluskan dengan grinder atau blender Bumbunya sudah halus Panaskan minyak goreng Kita tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan Bawang merah, bawang putih, pala, dan lada Ditumis sampai harum, sampai agak kecoklatan seperti ini Setelah itu kita tambahkan ayam 250 gram Ini ayamnya saya potong kecil-kecil ya Campuran ada lemaknya, ada kulitnya Kita masukkan aja ayam yang sudah dicincang kasar ini Lalu diaduk-aduk Tambahkan wortel Sekitar 200 gram Ini dari 1 buah wortel ukuran besar Dicuci, dikupas Lalu dipotong kecil-kecil bentuk dadu seperti itu Ini kentang, kentangnya saya pakai 300 gram Kentangnya sudah dikupas Dipotong bentuk dadu kecil-kecil, direndam air, lalu dicuci Kita masukkan aja semua kentangnya Aduk-aduk Jadi untuk isian risole sekali ini Saya pakai isi ayam, wortel, dan juga kentang Masukkan sedikit air Ini airnya dari kita bersihin cobek yang buat ngulek bumbu tadi 1 sendok teh garam 1 sendok makan gula pasir Untuk garam dan gula sesuai selera aja Setengah sendok teh kaldu bubuk Kita aduk-aduk dulu Kita masak sampai ayam, wortel, dan kentangnya itu mateng Dan bahan yang sangat penting untuk membuat isian risoles yang enak itu Adalah susu cair Saya pakai 250 ml susu cair Jangan sampai skip ya Kalau bisa susunya ini Supaya rasanya lebih mewah Lebih creamy Biar rasa risolesnya itu mirip risoles yang di toko kue mahal Pakai susu Tambahkan tepung terigu 2 sendok makan Kalau susunya sudah mendidih seperti itu Baru kita masukkan tepung terigunya Tadi baru 1 sendok makan Tepung terigunya saya aduk-aduk Tambahkan 1 sendok makan lagi Aduk lagi sampai mengental Kita menambahkan susu dan tepung terigu itu ketika wortel dan kentangnya sudah setengah mateng Sudah mau mateng lah intinya Nah ini sudah mengental Kalau sudah mengental seperti ini Baru kita masukkan daun bawang Ini daun bawangnya dari 4 batang daun bawang yang saya potong-potong Dan saya tambahkan sedikit seledri Dari 1 batang seledri Saya iris halus Seledri ini optional Kalau kalian gak mau pakai juga gak apa-apa Aduk-aduk Lalu matikan apinya Sisihkan Sekarang kita bikin kulit trisolesnya 200 gram tepung terigu serbaguna Mau saya campur dengan tepung tapioca atau tepung kanji 2 sendok makan Ini takarannya sudah pas ya Untuk 200 gram tepung terigu Kita tambahkan 2 sendok makan tepung kanji Setengah sendok teh garam Dan 2 butir telur Penggunaan telur ini akan membuat kulit trisolesnya menjadi lebih lembut dan lebih gurih Tambahkan minyak goreng 2 sendok makan Kalau gak mau pakai minyak goreng bisa diganti dengan margarin yang dicairkan Aduk-aduk Saya mau menambahkan air Tapi harus bertahap Airnya ini ada 600 ml Kita masukkan sedikit-sedikit dulu Lalu diaduk-aduk Dimasukkan lagi Diaduk lagi Seperti itu ya tahapnya Jadi jangan sekaligus memasukkan air Nanti agak sulit mengaduknya Kalau sekaligus Ini tingkat kekentalannya sudah pas Sekarang saya mau menyaring Adonan yang encer itu Adonan kulitnya itu harus disaring ya Taruh saringan di atas baskom Lalu kita saring aja adonannya Supaya gak ada yang menggerindil Biar nanti kulit trisolesnya itu lebih mulus Ini saya aduk-aduk aja Biar gak kebuang ya Nah seperti ini Sudah cukup Tuang sedikit minyak goreng Di wajan anti lengket Saya pakai wajan ukuran 22 cm diameternya Lalu dioles-oles pakai tisu seperti ini Tujuannya supaya kulit trisolesnya itu mulus Gak berpori Sebelum adonan dituang harus diaduk dulu Lalu kita tuang aja Kalau 1 sendok sayur ini kurang Saya tambahin Kalau kalian pakai wajan Yang diameternya 18 atau 20 cm Itu mungkin cukup ya 1 sendok sayur Karena ini wajannya ukuran 22 Jadi saya pakai 1,5 sendok sayur Kalau pinggirnya sudah mengelupas Berarti udah mateng Langsung dibalik di atas piring aja Seperti itu Kita ulangi proses yang sama Jadi ini gak perlu dibalik ya Adonan kulitnya ini Cukup dibiarkan dimasak di api kecil Sampai pinggir-pinggirnya mengelupas Langsung kita balik di atas piring Boleh pakai bantuan sendok seperti ini Kalau agak susah Kulit trisolesnya sudah jadi Dipinggirin dulu Sekarang saya mau bikin bahan penjelup 5 sendok makan tepung terigu serba guna Tambahkan garam Sejumput aja Lalu kita tuang air Untuk takaran airnya Itu saya gak menimbang Atau gak mengukurnya Yang penting kita aduk-aduk aja Sampai adonannya cukup kental Ini pengganti telur Jadi kalau kalian mau pakai telur juga boleh Telur diaduk, dikocok gitu Tapi kalau mau lebih ekonomis Pakai tepung, air, dan sedikit garam seperti ini Ini kulit trisolnya bagus banget Hasilnya tipis-tipis dan gak gampang sobek Hasilnya ada 22 lembar kulit trisoles Dan ini elastis ya tuh Diremas gini dia gak gampang sobek Kalau kalian ikuti videonya dengan baik Kalian pasti bisa membuat kulit trisoles Yang seelastis dan sebagus itu Ini isiannya Wortel, ayam, dan kentang Dan kita pakai tepung roti 250 gram Penko breadcrumbs ya Ini warna orange Boleh warna apapun yang kalian mau Sekarang kita mau membentuk dulu Riesolesnya Beri isian di pinggir Isiannya sekitar 1,5 sendok makan Lalu pinggirnya dilipat seperti itu Terus digulung Gampang banget kan Nah kayak gini Hasilnya Kita ulangi proses yang sama Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romed Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar Masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Oke, risolesnya sudah jadi Semua hasilnya 22 buah risoles Sekarang kita mau coating risolesnya ini Ini bahan pencelupnya Ini penko breadcrumbsnya Saya celupin dulu Ke bahan pencelup seperti ini Tangan kanan nyelupin Tangan kiri pegang tepung roti yang kering Kalau kalian gunakan hanya satu tangan Itu nempel semua di tangan nantinya Nah kayak gini Tangan kanan nyelupin ke bahan yang basah Tangan kiri buat ngoles-ngolesin Atau meng-coating ya Risolesnya sudah selesai di-coating semuanya Tapi ini baru satu kali coating dan masih banyak sisa tepung breadcrumbsnya itu Saya mau ulangi lagi Nah untuk bahan pencelupnya kalau kurang bisa bikin lagi Kita ulangi jadi dua kali coating Hasilnya risolesnya lebih besar Dan gak botak-botak Dia lebih ketutup sama penko breadcrumbsnya itu Oke saya mau simpan risoles ini di freezer Kita masukkan aja ke wadah yang ada tutupnya Di kulkas dia tahan tiga hari sebelum digoreng ya Dan kalau di freezer tahan tiga bulan Panaskan minyak goreng Saya mau menggoreng risolesnya Saya mau menggoreng sebagian aja Sebelum digoreng Diremas-remas kayak ditekan gitu Supaya tepungnya tuh nempel semua Nah kayak gini Kita goreng aja di api sedang Gorengnya gak terlalu banyak Sisanya tadi saya masukkan ke freezer Dan gak akan lengket kok ya Meskipun di dalam freezer Jadi lebih praktis Kalau mau makan tinggal diamkan suhu ruang Lalu digoreng Ini sudah kuning keemasan Sudah mateng Kita angkat risolesnya Risoles isi wortel daging ayam Dan juga kentangnya Sudah mateng Ini besar banget Karena dua kali coating Saya mau potong Biar kelihatan isinya Seperti apa Tuh lihat Penuh banget isinya Dan ini aromanya enak Karena kita pakai Lada butiran Pakai pala yang diulek sendiri Pakai susu juga Itu yang bikin isiannya Jadi enak banget Isian risolesnya Sajikan dengan cabai Karena saya gak punya cabai rawit hijau Makanya cabai rawit putih itu ya Oke saya mau cobain Risoles Isi ayam wortel kentang Lembut banget Dalamnya itu Creamy Luarnya garing Krispy Kalau udah dingin Juga tetep enak Dan saya mau makan Pakai cabai Ini risoles Kelas Toko kue mahal Kalian bisa coba di rumah Thanks for watching Please like Comment Share And subscribe Bye 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 Terima kasih.